Terima kasih masih bersama kami pemirsa evakuasi 4 ribu lebih wisatawan dari gili Trawangan dan dua giri lainnya telah selesai dilakukan. Sementara itu proses bantuan kepada korban gempa lombok belum tersalurkan secara merata. Pasca evakuasi besar-besaran terhadap wisatawan, saat ini kondisi di lokasi wisata di gili Trawangan sudah sepi. Penyisiran yang dilakukan tim Sargabungan sudah tidak mendapati lagi ada wisatawan atau pekerja wisata yang berada di tiga gili di kawasan utara pantai NTB tersebut. Material bangunan yang ambruk akibat gunjangan gempa masih berserakan dan belum dilakukan evakuasi. Warga di sekitar lokasi wisata gili Lombok Utara sepertinya takut untuk mendekat karena masih trauma. Sementara itu meski telah memasuki hari keempat gempa Lombok, akan tetapi bantuan belum dirasakan merata ke lokasi-lokasi pengungsi. Di beberapa titik pengungsian, khususnya di Lombok Utara dan Lombok Barat, belum mendapat bantuan dari pemerintah. Warga di lokasi pengungsian membutuhkan air bersih dan bahan pokok makanan, serta kebutuhan dasar bagi bayi dan wanita. Dari Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Harika Sidi, Ainews melaporkan.